12 rumah warga di Jelambar Utama 4, Grogol, Pertamburan, Jakarta Barat, hangus terbakar. Warga dan petugas berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Api padam satu jam kemudian. Seorang warga terluka di kepala hingga jatuh pingsan saat mencoba memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, sebuah toko perlengkapan alat upacara di Jalan Raya Melinggi, kecamatan Payangan, Kebupatan Ganyar Bali, terbakar. Api membesar merambat kebangunan milik warga yang berdekatan. Api juga sempat menyembat pura milik warga. Empat unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan api. Api padam satu jam kemudian. Pertugas kepolisian dari Polsek Payangan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada kurban jiwa akibat peristiwa kebakaran ini. Sementara kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta dan Ganyar Bali, Mif Tawul Gani dan Catur Kusuman Inggrat, ANIS menaporkan.